Intro Shalom teman-teman muda di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat membantumu, menolongmu teman-teman muda yaitu ada 6 hal yang membuat dia tergila-gila padamu dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda tentunya 6 hal ini adalah hal yang baik, adalah hal yang benar dan saya berharap 6 hal yang baik ini ada di dalam dirimu oke, so berikut hal yang membuat dia tergila-gila padamu yang pertama, kamu adalah pribadi yang dewasa nah, kenapa dia bisa tergila-gila dengan kamu yang dewasa karena pada dasarnya semua orang kepengen punya pasangan yang dewasa sebab ketika pasangan itu dewasa, enak diajak ngobrol enak diajak tukar pikiran bagus untuk memberikan solusi ataupun masukan sehingga hubungan yang dibangun itu bertumbuh hubungan yang dibangun itu berhasil namun beda halnya ketika kekanak-kanakan nah, kita tahu sifat dari anak-anak egois cuek dan hanya mau main-main nah, bayangkan kalau sifat ini adalah modal untuk membangun hubungan ya pasti gagal untuk itu semua orang kepengen punya pasangan yang dewasa untuk itu teman-teman yang mendengar ini jadilah pribadi yang dewasa bertanggung jawab berkomitmen berpikiran luas punya prinsip hidup yang baik, yang benar pokoknya kamu dewasa nah, waktu kamu menjadi pribadi yang dewasa inilah yang membuat dia kemudian tergila-gila kepadamu artinya, dia tahu bahwa dia membutuhkan kamunya nah, pertanyaan saya sudahkah teman-teman yang menonton ini sudahkah kamu dewasa apa belum? kalau masih kekanak-kanakan, ayo belajar jadi lebih dewasa oke, itu yang pertama yang kedua kamu pribadi yang menyenangkan kamu orangnya friendly nah, saya selalu bilang orang yang menyenangkan orang yang ramah ya, orang ini punya tempat di hati banyak orang dia punya banyak teman dia punya banyak sahabat dia punya banyak keluarga karena apa? orangnya friendly menyenangkan mudah senyum mudah menyapa orang selamat pagi apa kabar tidak gampang marah tidak gampang kecewa terus tidak kepahitan orang yang memberi semangat memberi motivasi nah, orang yang memiliki pribadi yang menyenangkan yang friendly ini yang membuat kemudian dia tergila-gila kepadamu dia bisa bayangkan betapa menyenangkan betapa bahagianya punya pasangan yang ramah punya pasangan yang menyenangkan punya pasangan yang friendly betapa bahagianya dan itu jadi alasan kemudian kenapa dia tergila-gila kepadamu so teman-teman muda kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan kalau kita mau belajar kalau kita mau memperbaiki diri kita itu yang kedua nah, kemudian yang ketiga teman-teman muda adalah kamu senang mendengarkan dan memberikan solusi terhadapnya atau kepada siapapun jadi siapapun orangnya kepengen punya pasangan yang mau mendengarkan ceritanya mendengarkan kelukesannya mendengarkan curhatannya siapapun orangnya kepengen punya pasangan yang mau mendengarkan dan ingat loh mendengarkan disini bukan cuma dengar mendengarkan disini adalah mengerti apa yang dia sampaikan dan bukan cuma mengerti apa yang dia sampaikan yang terakhir melakukan apa yang kita dengar apa yang kita ngerti dan action kita lakukan jadi jadilah pribadi yang suka mendengarkan kalau hari ini kamu adalah orang yang cuek orang yang betean gak suka mendengarkan orang lain gak suka orang memberikan solusi maka ini waktunya kamu berubah supaya kamu mendapatkan seseorang yang betul-betul mencintaimu supaya kamu mendapatkan seseorang yang betul-betul tergila-gila kepadamu karena apa kamu senang mendengarkan dan memberikan solusi itu yang ketiga nah kemudian yang keempat adalah hal yang membuat dia tergila-gila padamu adalah yang keempat kamu memberikan perhatian serta kepedulian ingat perhatian disini bukan cuman hari ini aja bukan cuman besok aja tapi perhatian dan kepedulian disini adalah bicara tentang konsistensi artinya kamu konsisten ya jadi untuk buat dia tergila-gila kamu harus konsisten perhatikan dia perhatikan pekerjaannya perhatikan apa yang sedang dia pikirkan perhatikan apa yang dia sedang gumuli perhatikan apa yang dia sedang rencanakan dan perhatikan juga keluarganya dan ingat bukan cuman memberikan perhatian tapi ada kepedulian ada tindakan ada action dan ini yang membuat dia tergila-gila bayangin di pikirannya tersetting di pikirannya ada satu pribadi yang selalu memberikan perhatian ada satu pribadi yang selalu peduli terhadapnya dan ini akan tercatat di memorinya mau dia pergi kemanapun mau dia ketemu siapapun maka dia akan ingat kamu kalau dia mau cerita yang dia cari adalah kamu karena kamu adalah pendengar yang baik kamu memberikan perhatian kamu juga peduli terhadapnya dan ini yang membuat dia ingat apa saja yang kamu telah berikan apa saja yang kamu telah lakukan untuk dia berikanlah perhatian dan kepedulian terhadapnya jangan dicueki apa saja yang dicueki pasti gagal pertemanan kalau dicueki gagal pekerjaan kalau dicueki gagal keluarga pun kalau dicueki bisa gagal bahkan dalam perkenalan PDKT ataupun pacar pasangan bisa gagal kalau cuek untuk itu berikanlah perhatian dan kepedulian itu yang keempat nah sedangkan yang kelima adalah hal yang membuat dia tergila-gila padamu adalah kamu orang yang penuh dengan ucapan syukur apapun tantangannya kamu mengucap syukur apapun kata orang fitan orang gosipan orang kamu tidak peduli kamu mengucap syukur bahkan apapun kekurangannya apapun kelemahannya kamu mengucap syukur ini ini amazing banget jadi kalau teman-teman muda bisa gampang mengucap syukur maka hubungan yang dibangun itu pasti bertumbuh serta berhasil itu yang kelima dan yang terakhir hal yang membuat dia tergila-gila padamu adalah kamu selalu memberikannya motivasi kata-kata semangat dukungan dan dua jadi every day every time kamu selalu memberikan semangat semangat tetap semangat antusias dan kamu juga mendukung apa yang dia lakukan apa yang dia kerjakan kamu dukung selagi itu baik selagi itu benar kamu dukung dan itu yang membuat dia kemudian tergila-gila kepadamu bahwa didapatinya bahwa kamu adalah orang yang membawa semangat orang yang membawa perubahan dan orang yang mendukung serta mendoakan nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda untuk bisa bersikap dengan bijaksana sehingga dia bisa tergila-gila kepadamu ya karena begini teman-teman muda sebenarnya rupa itu nomor sekian sebenarnya rupa itu nomor sekian karena banyak saya dapati orang yang rupanya cantik ganteng akhirnya pisah akhirnya gak kuat itu hubungan karena apa karena tidak dibangun di atas pribadi yang baik dan benar untuk itu biarlah enam hal ini ada di dalam dirimu kamu pribadi yang dewasa itu ada dalam dirimu kamu pribadi yang menyenangkan itu ada dalam dirimu kamu pribadi yang mau mendengar dan memberikan solusi itu dalam dirimu kamu memberikan perhatian dan kepedulian itu juga ada dalam dirimu dan yang kelima kamu orang yang penuh dengan ucapan syukur itu juga ada dalam dirimu dan yang terakhir kamu selalu memberikan semangat dukungan dan doa inilah yang kemudian membuat hubungan yang akan kamu jalani ke depan itu kuat itu berhasil dan menjadi berkat tetap semangat anak-anak muda hari ini hari yang luar biasa hari yang penuh dengan mujijat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati